Biasanya kalau dulu ada tamu disini satu, gue duduk sini, dia duduk sana, itu ada question of life. Tapi karena kalian sudah menikah, kita ganti jadi question of a married life. Untuk mengenal pasangan masing-masing. Saya yakin anda sudah mengenal, tapi saya tahu bahwa penonton yang ada disana ingin mengenal tentang anda. Jadi saya akan menggunakan kata saya ketika saya sebut nama, artinya itu saya yang saya sebutin. Contohnya begini, ini untuk Iris. Amar itu beruntung menikah sama saya, karena saya orangnya sabar. Paling gampang jawabannya. Bener gak? Bener? 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 Bener. Bener-bener aja lu. Tapi dia mau bener soalnya. Emang dia sabar ya? Sabar. Oke, buat Amar. Saya mau menikah dengan Iris karena dia? Solehah. Tapi Amar gak pernah tahu kalau saya pernah. Saya pernah, oke ya. Saya pernah... Gaman di dua hari. Kapan? Kapan? Dia gak tahu. Aku gak bohong kan? Dia gak tahu. Aku malu loh bilang sama kamu. Setiap pagi tadi kamu berenang. Tidak hari ya. Berenang sama mandi kan beda ya. Kalau pernikahan udah lama memang begitu bro. Mandi udah mulai jarang. Udah gak di komplain. Udah begitu bro. Tentang aja bro. Udah titik nyaman. Udah titik nyaman. Iya oke. Dan hal yang saya tidak suka dari Amar adalah... Jarang mandi. Wah Lugi ini hubungan apa ini? Ah kamu. Kamu nyaman apa itu dong? Aduh. Kamu gak mau ngerti sih? Jadi mereka ini saling mencintai. Terbukti dengan mereka sudah terbiasa dengan baunya masing-masing. Gak peduli lagi loh. Bagus itu bagus sekali. Jarang mandi ternyata. Tirit air. Amar. Tiris Bella itu jelek kalau lagi. Lagi tidur. Itu aku tahu yaudah. Bella terima aja lah ya. Kalo dipotoin ya waktu itu. Iya sering. Awal-awal. Awal-awal nikah. Ya sudah lah ya. Terima aku. Enggak soalnya dia bilang gini. Ih kamu kok tidur jelek banget sih ngorok atau apa gimana kan. Dia gak tahu kalau misalnya dia tidur juga sama. Benar-benar. Semua orang tidur tuh jelek. Iya kan gak ada orang tidur bagus tuh gak kecoli di sinetron ya. Tidurnya pakai makeup. Makeup apa-apa. Masuk rumah sakit aja bulu mata. Oke. Saya gak suka ketika Amar. Ketika Amar. Saya tidak suka ketika Amar. Tidak percaya diri. Manamu lu apa-apa gak percaya diri? Sometimes. Sometimes. Jadi ini masih di kanak kemarin kan kita kan aku lagi hamil dia juga terlalu nyaman jadi sama-sama gemuknya gitu. Jadi insecuritynya bagusnya ya bareng-bareng. Setelah itu jadi aku merasa gemuk juga dia juga sama. Dan disitu gue ngerasa gak pede. Kalau dia gemuk karena ada kembar. Kalau saya gemuk karena... Memang gemuk aja lu. Memang gemuk aja. Gak ada alasan kamu. Gak ada alasan. Ada gak ada alasan. Karena aku udah kurus ya. Sudah kurus ya kan. Dia juga udah kurus ya kan. Anyway I'm sorry for that. Thank you. Tapi you handle it. Ya. I handle ya gak. Sorry ini. Kalau lu gak mau jawab gak apa-apa. Tapi maksudnya dari suami istri gimana saling menguatkannya gimana? Banyak. Lots of boys. Keluarga? Keluarga. Saling support. Pokoknya ya sama-sama saling menyemangatilah. Yang paling penting kita berdua harus paham gitu. Kalau misalkan semua ini memang sudah jalan. Sudah jalannya Allah. Dan kami ya cuma bisa berusaha dan berdoa gitu loh. Kalau gue boleh tau yang paling down? Dari antara lu berdua? Sama-sama lah. Sama-sama sih. Cuman mungkin gue karena gue yang menguburkan anak gue sendiri gitu kan. Karena gue yang membawa anak gue langsung dari rumah sakit sampai liang kubur. I'm sorry for you. Thank you. Tapi kita seneng-seneng aja lah disini ya. Oke. Buat Amar Soni, pria bertanggung jawab atau pria setia? Cepat. Cepat. Mas Tia. Pria bertanggung jawab atau pria setia? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab pasti setia kan? Belum tentulah. Oh belum. Belum tentul. Iris, ini pertanyaan bisa didebatkan ya. Hebat di dapur atau hebat di Ranjau? Ini pertanyaan buat siapa? Anda, Anda. Oh buat aku. Hebat di dapur deh. Hebat di dapur. Hebat di dapur. Hebat di dapur. Hebat. Hebat. Buat semuanya kehilangan job atau kehilangan fans? Kehilangan... Fans. Fans. Anda bohong. Oke. Amar. Banyakan job buat istri atau banyakan job buat diri sendiri? Banyakan job buat diri sendiri. Karena kan saya sebagai suami ya harus bertanggung jawab untuk menafkahi istri. Seorang istri kan harus diem aja di rumah. Untuk tenang ya kan? Ini kanta ya? Jadi uang buat istri ya? Pasti semuanya diem pegang. Iris, ibu yang baik atau istri yang baik? Istri yang baik. Istri yang baik. Oke. Gigi dia ompong dua di depan? Atau lu jerawatan semuka? Maksudnya gigi dia ompong? Ompong di depan. Atau tiba-tiba nih kejadian. Oke. Gue pilih yang mana? Misalnya kan sinetor lu banyak tuh. Sinetor nasab. Mendingan gue jerawatan sih seluruh muka gue. Kenapa? Jarin dicantik aja tetap. Oh iya iya. Daripada lu gak apa-apa tapi ngeliat dia aneh. Tapi kalau lu ngeliat dia jerawatan semuka gak apa-apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Agus. Ya mudah-mudahan kita bisa buktikan itu ya. Jangan dong jangan jerawatan semuka enak aja. Iya kan? Nanya. Oke. Jadi pemain sinetron atau jadi vlogger kalian berdua? Jadi vlog. Jadi bingung ya. Bukan tau bingung. Ayo, ayo, ayo. Mungkin karena sekarang jaman digital dan millennial sekali. Jadi mungkin vlogger kali ya. Mungkin jadi vlogger. Keluarga ya. Jadi tentang keluarga ya. Ya oke. Pasangan atau anak? Wow, I can't ask for that. Iya. Coba. Pasangan. Pasangan. Bisa pasangan. 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 Oke. Amar liburan sendirian? Iya. Atau amar beli mobil baru gak ngomong? Belah libur sendirian. Lu duit banget ya matre. Matre lu bener loh. Ya abis gak tau. Kalau dia kasih tau. Ini gak mau kalau comu-soaminya libur sendiri yang ada gak apa-apa. Soal jangan beli mobil. Gak apa-apa dia suka naik gunung sendiri. Aku sih boleh seorang ya. Oh, leh. Saling percaya. Iya lah. Saling percaya. Oke. Mungkin yang terakhir. Buat kalian berdua. Apa kunci cinta kalian? Dari kamu dulu. Ladies first. Saling menyemangati. Saling menyemangati. Saling bersama-sama. Sama-sama. Saling menyemangati juga. Dan sama-sama beribadah lah paling penting. Sama-sama beribadah dan harus saling menyemangati. Oke baik. Andes Iris Bella dan Amar Zoni. Terima kasih sudah datang ke Hitam Putih. Thank you, thank you. Brother, terima kasih banyak. Mudah-mudahan cintanya terus sampai tua, sampai mati nanti. Jadi ada filmnya. Amin. Iya kan? Jadi pas gitu ya. Hitam Putih cinta luar biasa. Pas sekali. Itu dia. Because you always gain. By giving love each other. Saya Denny Kompusie. Inilah Hitam Putih. Musri, guru honorer asal Desa. Desa Lubuk Rotan yang mencari penghasilan tambahan dengan cara yang unik. Yaitu menjadi badut hantu. Siswanto, seorang penjual es keliling yang selain mencari nafkah, juga memberi berkah pada anak-anak yatim dengan berbagi es krim gratis. Saksikan di Hitam Putih. Kebahagiaan dalam kesederhanaan. Rabu, 4 Desember, live jam 6 sore. Ini baru Trans Studio.